Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Wah di suasana kaken begini, alhamdulillah admin masih sempat-sempatnya ngebuat review chapter 306 yang tidak dapat tipu kiri Chapter ini cukup membuat para fans My Hero Academia menjadi kaget dengan keputusan Bang Hody Kosi selaku autor Membuat manga yang awalnya manga yang keliatan ceria lama-lama jadi makin gelap Dan di chapter ini, hal seperti itu diperlihatkan secara gamblang Mulai dari All Mike yang membongkar One for All, jumlah pahlawan yang turun secara signifikan dan juga keputusan Deku untuk keluar dari sekolah pahlawan Dan di konten kali ini kita akan review chapter 306 Maka dari itu sebaiknya kalian baca dulu manganya, karena konten ini full spoiler Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar Atom semakin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Pertama adalah All Mike yang membongkar rahasia One for All Chapter ini langsung dibuka dengan monolog All Mike yang juga merasakan apa yang terjadi dalam domain alam buah sadar One for All Yang kalau di chapter kemarin, si Deku sedang diuji sama pewaris sebelumnya Mengenai apakah Deku memang layak dipercaya sebagai pewaris terakhir atau tidak Singkat cerita, kemudian All Mike membuka pintu kamar Yang di depan pintu sudah menunggu Hawks dan Best Jeans yang ingin menanyakan perihal One for All Rupanya kabar mengenai One for All ini sudah diketahui oleh banyak orang Dan tersebar ke seluruh media yang masih bertanya-tanya Apa itu One for All yang sebenarnya? Apakah memiliki hubungan dengan All for One? Lalu kapan selesai KKN? Buset Nah pada saat All Mike ditanya perihal tersebut, All Mike tentu saja kaget dong Ya kali isu yang bersifat rahasia negara tersebut malah ketahuan ke masyarakat luas Sementara itu, Hawks terus memancing All Mike dengan anggapan bahwa bisa jadi Bahaya akan semakin sulit jika One for All tidak diketahui Tentu saja Hawks lakukan ini agar dapat memperoleh informasi dari All Mike All Mike kemudian mengajak Hawks dan Best Jeans untuk mendiskusikan tentang One for All di tempat lain Yang dalam hal ini tentu saja All Mike akan menceritakan lika-liku dan pengertian One for All kepada mereka berdua Nah pertanyaannya, apa tujuan Hawks dan Best Jeans menanyakan perihal ini? Yang sebenarnya bukan urusannya begitu Nah teori admin, bisa saja Hawks dan Best Jeans terutama si Endeavor Berhubung mereka bertiga sudah membentuk aliansi Maka mungkin saja informasi One for All bakal mereka manfaatkan untuk memancing All for One terutama Dabi Untuk masuk ke skenario penyerangan balik yang mungkin saja mereka akan buat untuk membantu menundukan Dabi ataupun All for One Kita tidak tahu pasti Berhubung si Hawks dan Best Jeans ini sebenarnya tidak mudah dipercaya begitu saja Karena faktanya Hawks pernah jadi agan ganda Dan Best Jeans yang diduga mati namun ternyata masih hidup dengan memakai teknologi yang sama dengan pembuatan Omo Intinya kita tidak tahu pasti Kedua adalah konferensi purse dan fungsi UA yang sebenarnya Setelah si Almec mengungkapkan One for All ke Hawks dan Best Jeans Beberapa panel atau tepatnya tiga hari setelah itu Kemudian menunjukkan Nezu si kepala sekolah UA sedang menginfokan tentang bantuan yang akan digelontorkannya kepada pemerintah Jepang Sebentar admin bahas apa yang dimaksud oleh Nezu Setelah itu konferensi purse diadakan Dimana para dewan purse melayangkan pertanyaan ke Endeavor, Hawks, dan Best Jeans Berhubung mereka bertiga ini sempat menjadi artis selama perang berlangsung Singkatnya Endeavor kemudian mengklarifikasi bahwa kebenaran akan masalah keluarganya atau yang dimaksud Dabi memang benar faktanya Dan dia bertanggung jawab penuh akan hal tersebut Tentu saja purse seketika shock mengetahui fakta tersebut Dan dewan purse lagi-lagi ngegas dan menanyakan perihal Hawks dan Best Jeans Lalu kemudian Hawks juga mengklarifikasi bahwa Best Jeans selama ini memalsukan kematiannya Dengan tujuan agar dia dapat mematai-matai like a villain Selain itu Hawks juga meminta maaf mengenai fakta bahwa memang dia memiliki bapak yang adalah seorang villain Entah stereotip apa yang ada di sana Tapi kasus Hawks akan menunjukkan ke kita bahwa di dunia quirk saat ini Seorang pelawan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan seorang villain adalah aib yang memalukan Kemudian yang terakhir Hawks juga mengonfirmasi bahwa tujuannya membunuh Jin Bubayawara atau Twice Adalah karena dia memiliki quirk yang sangat kuat Dan bisa saja membuat kerusakan yang lebih besar Perlu kalian ketahui bahwa quirk duplikasi milik Twice berada di peringkat S Yang bahkan bisa saja menghancurkan satu negara dengan sangat mudah Sehingga Twice bagi Hawks memang perlu untuk dibasmi demi menolong banyak nyawa Oke kita lewati beberapa panel karena admin rasa tidak terlalu wow banget Karena hanya menceritakan perihal salah satu pers yang ibunya meninggal digebrek di Gantomakia Singkatnya kemudian Best Jeans menjelaskan bahwa keberadaan pelawan di Jepang saat ini sudah menurun drastis Sampai ke kondisi dimana bila saja masyarakat sedang diserang oleh villain Maka pelawan tidak akan datang Keadaan ini tentu saja dipicu oleh pascap perang di Arkemarin Yang membuat beberapa kota di Jepang hancur-hancuran Bisa dibilang sangat masuk akal rasanya bila beberapa pro hero di luar negeri dipanggil ke Jepang Karena memang Jepang saat ini sedang dalam kondisi super darurat disebabkan oleh Alforwan yang bebas Nomu juga bebas, seluruh penjara yang dihancurkan, dan pro hero yang membeli pensiun Dan untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang akan terjadi Maka pro hero yang masih aktif, pejabat sekolah UA, dan pemerintah Mengupayakan agar beberapa warga akan diungsikan ke SMA UA untuk sementara waktu Sampai kondisi di negara Jepang mulai stabil Nah sekarang pertanyaannya kenapa harus di UA? Admin rasa untuk menjawab hal tersebut, kita dapat menemukan fakta dan teori yang akan masuk akal Pertama, UA secara geografis berada di lokasi yang strategis Dan berada di atas bukit yang cukup jauh dari pusat perkotaan Sehingga UA dapat menjadi basis pengungsian yang tahan terhadap serangan vilain yang notabene sering terjadi di pusat kota Kedua, UA Conan memiliki tingkat keamanan absolut tingkat tinggi Yang bisa melindungi banyak orang sekaligus Hal ini dipertegas oleh Best Jean selaku alumni Yang mengatakan bahwa sekolah UA memiliki keamanan yang tak tertandingi Ketiga, akhirnya terjawab sudah alasan mengapa UA ini memiliki luas dan bangunan yang bisa dibilang cukup kolosal Seperti gedung utama yang bertingkat-tingkat Dan beberapa lokasi pelatihan yang menyerupai bentuk kota dan industri Yang ternyata selain untuk menjadi pusat simulasi Ternyata tujuannya selain itu adalah untuk menampung masyarakat jika saja serangan vilain yang sangat berbahaya terjadi di negara Jepang Admin rasa Bang Horikoshi benar-benar jenius dalam memikirkan fungsi sekolah di manganya Ini benar-benar super jenius Ketiga adalah Deku keluar dari UA Oh iya sebelum itu, setelah konferensi per-study Para pro hero yang familiar akhirnya diperlihatkan Seperti Mointen Lady yang memegang topengnya Was yang sepertinya sedang aktif sebagai pelawan Aizawa yang mata kanannya sudah rusak Dan Mirko yang kehilangan satu tangan Serta wujud seorang yang berambut daun yang ternyata adalah Kamuiwood Muset rambutnya daun Tidak lupa juga saat konferensi per-study, Endeavor sempat ditanyai mengenai One for All Dan untuk melindungi Deku, Endeavor pura-pura tidak tahu Ada kemungkinan setelah dibeberkan oleh Hawks dan Best Genes tadi Endeavor juga langsung mendapatkan info tentang One for All Tidak lama setelah itu, seketika di asrama kelas 1A Dikejutkan dengan masing-masing siswa yang menerima surat dari Deku yang menyatakan diri keluar dari sekolah pelawan UA Semuanya tanpa terkecuali Terkhusus untuk Uraraka, Deku menuliskan surat permintaan maaf Yang dimana isi surat tersebut juga mengungkapkan tentang rahasia Deku yang ternyata queernya adalah warisan dari All Might Semua teman Deku mendapatkan surat yang berbeda namun memiliki pesan yang serupa Yaitu sebuah pengakuan bahwa dia menerima queer dari All Might dan terpaksa keluar dari Yui Karena dia diincar oleh Alvarwan dan Sigaraki Chapter 306 ditutup dengan Deku yang sudah terlihat cukup amburadol Dengan tatapan yang murung dan tidak sebiasalah seperti dulu lagi Dimana Deku juga terlihat di atas gedung yang sedang menatap kehancuran kota Dan chapter pun berakhir Oke karena Admin masih sibuk AKN Jadi kita bahas aja langsung kenapa Deku bisa keluar dari Yui Bisa jadi alasan Deku keluar ini adalah untuk melindungi Yui dan teman-temannya dari incaran Alvarwan Soalnya begini jika saja suatu kota saja hancur karena Sigaraki yang mengincar Deku Maka bagaimana dengan Yui yang notabene ada Deku di dalamnya Ditambah lagi ada All Might dan Eri Maka jika saja keluar dari Yui adalah satu-satunya jalan Maka Admin rasa keputusan Deku keluar dari Yui adalah hal yang sangat tepat Karena sejatinya seorang hero adalah seperti itu Kemudian jika diperlihatkan di panel terakhir Deku diperlihatkan memakai kostum palawannya yang sudah sobek Dengan memakai sial kuning yang dimiliki oleh Gran Torino Bisa jadi ada kemungkinan Gran Torino sudah resmi juga pensiun atau malah meninggal dunia Karena latar dari panel terakhir ini adalah time skip di bulan April Setelah beberapa minggu keluar dari rumah sakit tentunya Kalian juga bisa temukan ada satu hal yang unik Dimana tempat Deku berdiri cukup sering diperlihatkan pada karakter palawan di komik Marvel dan DC Contoh Spider-Man dan Batman Sehingga beberapa fans kemudian berspekulasi bahwa mungkin saja Deku ini berada di luar negeri Entah di negara mana tapi kemungkinan di Amerika Dan suasana perkotaan yang padat juga mendukung bahwa memang Deku ini sudah memutuskan Untuk merantau ke luar negeri guna menghindari Sigaraki dan Alverwan Bisa jadi Deku juga melakukan hal ini karena diperintah oleh Almec Yang faktanya juga pernah merantau ke Amerika untuk berlatih menjadi semakin kuat Dan Deku kemungkinan melakukan hal yang sama Terus terang jika kalian menganggap Deku sudah menjadi seorang anti-hero Sepertinya itu terlalu cepat Dikarenakan Deku masih memiliki linsensi palawan sementara Yang bisa saja hak tersebut masih dapat digunakan Sehingga status Deku saat ini masih meragukan juga sebenarnya Tapi yang jelas Deku yang sekarang bukanlah Deku yang dulu Itulah pembahasan kita pada kali ini Sanggap apabila ada yang kurang Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata see you next time Terima kasih telah menonton!